Hai semuanya, kali ini Minan Mia akan membuat burger tuna mayo Rotinya aku buat dari tepung gandum utuh biar lebih sehat Pertama, siapkan air hangat Kemudian, tambahkan 1 sendok makan gula pasir Lalu, ragi instan Ini akan kuaduk sampai semua tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, tunggu sampai raginya aktif Seperti ini Di tempat terpisah, aku sudah menyiapkan tepung gandum utuh Kemudian, ini akan ku mixer dengan perlahan dengan kecepatan paling rendah Lalu, secara bertahap, aku tuang larutan ragi yang tadi sudah aktif Lanjut, tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir Kemudian, tambahkan juga garam Tambahkan juga 1 butir telur utuh Ini suhu ruang telurnya Kemudian, ada minyak sayur sebanyak 60 ml Nah, kalau sudah seperti ini Tinggal dinaikkan saja speed mixernya menjadi lebih tinggi Kemudian, ini akan ku tunggu sampai tercampur rata dan benar-benar kalis Untuk mixer, disini aku menggunakan standing mixer biar nggak pegel Bisa ditinggal sambil kita menyiapkan bahan-bahan yang lain untuk isian Ini adonannya sudah mulai menggumpal Biasanya sudah tidak lama lagi Membutuhkan waktu untuk kalis Kalau sudah seperti ini adonannya Bedanya, tepung gandum utuh dan tepung cakra itu Kalau untuk melihat tekstur dia sudah kalis atau belumnya ini agak sedikit berbeda Karena kalau tepung gandum ini memang dia seratnya agak lebih kasar ya bunda Disini aku mixer kurang lebih selama 20 menit Teksturnya sudah cukup kalis dan tidak lengket di tangan dan di wadahnya sendiri Dan kalau dia ditarik, itu tidak mudah robek Nah, seperti ini sudah cukup kalis Jadi aku matikan aja mixernya Pada meja kerja, aku beri taburan tepung gandum juga Agar untuk antisipasi tidak lengket Nah, keluarkan dari wadah Kemudian ini aku gunakan scraper Untuk meronding adonan Karena memang dia agak lebih lengket daripada tepung terigu biasa Nah, ini dibentuk membulat aja Ini wadah mixer yang tadi aku beri minyak biar tidak lengket Kemudian adonan ini akan aku istirahatkan selama 30 menit tergantung suhu di rumah masing-masing Jangan lupa ditutup untuk menjaga kelembapan Setelah 30 menit, adonan menjadi double size seperti ini Jadi tinggal dibuka aja plastiknya Nah, ini dia akan menjadi lebih lentur dan kalis selama proses pengistirahatan tadi Langsung aja, letakkan di meja kerja Kemudian adonan ini akan ku bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan Oke, proses pengulenannya ini segini aja Cukup hanya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan Kalau sudah, ini akan ku bagi-bagi Langsung aja dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Kalau mau lebih rata, sama besarnya ini bisa ditimbang ya bunda Langsung aja di rounding menjadi bulatan-bulatan seperti ini Kemudian di atas loyang aku sudah siapkan baking paper Kemudian taburi wijen di bagian atasnya Nah, aku gunakan wijen hitam dan wijen putih Setelah itu langsung di oven sampai matang Di sini aku gunakan oven tangkring Nah, hasilnya seperti ini Menul-menul banget dan lembut ya bunda Bisa dilihat ini matangnya sangat sempurna Nah, ini kalau sudah hangat bisa langsung digunakan untuk sandwich atau burger Ini aku potong dulu menggunakan pisau roti Nah, untuk serat dalamnya ini sangat halus banget Padat dan lembut banget pastinya Nah, ini masukkan selada Selada air yang sudah dicuci bersih Kemudian tambahkan juga tuna Aku gunakan tuna kaleng yang dihancurkan seperti ini Lalu tinggal tambahkan mayones Ini campuran mayones dan saus tomat Secukupnya aja sesuai selera Lalu masukkan tomat dan tutup kembali Seperti ini hasilnya bunda Nah, sekarang tinggal disajikan aja Untuk bagian dalam ini bisa dilihat Rasanya ini juga enak banget dan pastinya sangat sehat Oke bunda, selamat mencoba di rumah Sampai jumpa